Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak hebat Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan Sehat dan bahagia Ya dalam pertemuan kali ini Bu Isna akan menyampaikan Satu tema Melanjutkan tema minggu lalu Yaitu tentang kejujuran Ya kita simak Tujuan dari pembelajaran ini adalah Supaya kalian dapat memberikan pemahaman Tentang nilai sebuah kejujuran Yang akan membawa pada kesuksesan Di dunia dan di akhir Nah kita simak lagi Jujur itu apa sih? Jujur itu adalah Karakter atau perasaan tulus Tidak culas Dan tulus hati Dalam praktiknya Jujur terbaiknya menjadi tiga Yaitu jujur dalam berucap Jujur dalam niat Dan jujur dalam bertindak Selanjutnya Bu Isna akan cerita satu kisah Yaitu tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pada saat berdagang Beliau ditanya oleh seorang pembeli Wahai Rasulullah Barang yang dijual Nah disini satu aklat mulia dari Nabi Muhammad Yaitu jujur bisa kita telah mencari Bisa kita contoh Ya selanjutnya Jujur atau bohong Itu sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan sehari-hari Ada yang berlaku jujur Ada yang juga memilih untuk bohong Itu tergantung kita Ya kita pilih bohong Atau kita memilih untuk berkata jujur Untuk kata jujur itu memang tantangan Ya karena bisa jadi Orang itu berlaku bohong Karena memilih untuk aman Memilih supaya dia aman Tidak kena masalah Nah tapi ala kabah ininya ya Karena jujur termasuk masalah satu Kita berlaku karimah Kita latih Dari sekarang kita biasakan Dari sekarang sifat jujur Memiliki sifat jujur Nah dalam kesempatan kali ini Boisnya akan memberikan 5 jarak Menjadi orang yang lebih jujur Ya kita simak Yang pertama Jujur kepada diri sendiri Nah ini sangat penting Sebelum kita jujur kepada orang lain Maka sebenarnya kita jujur kepada diri kita sendiri Cucur dengan apa yang kita rasakan Jujur dengan apa yang kita katakan Apa yang kita perhatikan Seperti itu Ya kita biasakan Kemudian yang kedua Pahami apa yang membuat Kamu ingin berbohong Ya karena berbohong Kebanyakan orang Bukan karena Minyak Menyakiti Satu sama lain ya Tapi seperti yang Bersama bilang tadi Tetapi karena Ingin menghindari Suatu Masalah Namun Yang rumit dalam hal ini Adalah Sekali berbohong Menyebabkan Kebohongan yang Lainnya Nah selain itu Yang semula Berbohong dalam hal kecil Lama-lama ketagihan Untuk menyembunyikan Suatu kebanyakan Ini tidak Tidak Baik Ya Karena Seperti yang Bisa karena Biasa Kalau kita Bisa Dibohong Lama-lama akan Menjadi kebiasaan Dalam diri kita Gitu Jadi Semungkin Ayo kita sama-sama Menanamkan Akta kulkarni May Itu di dalam Diri kita Kemudian Yang ketiga Adalah Jadilah diri Sendiri Ini juga susah Menjadi diri sendiri Itu suatu Tantangan Tersendiri Karena tidak setiap orang itu Mampu untuk menerima Setiap kekurangan Yang ada Pada diri kita Jadi Mari kita latih Seperti halnya Di pertemuan lalu Biasanya sempat bilang Setiap orang itu unik Punya kelebihan Dan kekurangan Jadi Ayo kita Sama-sama Jangan Insecure Jangan Terendah Diri Kita harus Melalui Memanggap Bahwa diri kita Punya kekurangan Punya kelebihan Kemudian Yang keempat Aku Kesalahan Yang sudah Diberbuat Ya Kita harus Berani Noima Cara menjadi Orang Yang lebih Jujur Sebelum Sebelum Lebih Jujur Selamat mencoba Tips dari Plisna Kali ini Semoga Plisna Sampaikan kali ini Dapat kalian Pahami Dan kemudian Dapat kalian Menarakan Pajar kehidupan Sehari Semangat Untuk Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Lagi Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih